Selamat datang di channel kami. Semoga video ini berguna. Tradisi Seblengsari Seblengsari Tradisi Seblengsari adalah sebuah ritual adat unik yang berasal dari daerah Banuwangi di Jawa Timur, Indonesia. Seblengsari adalah ritual tradisional unik yang berasal dari area Banyawangi di Jawa, Indonesia. Ritual ini terkenal karena melibatkan tari tradisional yang disebut, tari sebelang. Ritual ini terkenal karena menyebabkan tanah tradisional yang disebut, Seblengsari. Tari sebelang biasanya dilakukan dalam dua konteks yang berbeda, yaitu di desa oleh sari dan bakungan, yang memiliki perbedaan kecil dalam pelaksanaannya. Seblengsari seblengsari biasanya dilakukan dalam dua konteks yang berbeda, yaitu di desa oleh sari dan bakungan, yang memiliki perbedaan kecil dalam pelaksanaan. Asal-usul Asal-usul tari sebelang dapat ditelusuri kembali ke tradisi masyarakat Osing, kelompok etnis asli di Banuwangi. Tari ini diakini terkait dengan praktik animisme dan sering dikaitkan dengan pemujaan roh leluhur serta ritual penyembuhan. Pelaksanaan Ritual seblengsari di desa oleh sari dilakukan oleh seorang gadis yang belum mengalami menstruasi, sementara di desa bakungan, pelaksananya adalah wanita yang sudah tua. Implementation The seblengsari ritual in Olesari village is carried out by a girl who has not yet menstruated, while in Bukungan village, the performer is an old woman. Setiap desa memiliki jadwal yang berbeda untuk pelaksanaan tari sebelang. Each village has a different schedule for the implementation of the sebleng dance. Di desa oleh sari Tari sebang biasanya dilakukan setelah perayaan lebaran selama tujuh hari berturut-turut. In Olesari village The sebleng dance is usually performed after Eid celebrations for seven consecutive days. Gadis yang menari dianggap sebagai medium bagi roh yang akan memimpin tarian. The dancing girl is considered a medium for the spirit who will lead the dance. Di desa bakungan Tari sebleng dilakukan pada acara yang berkaitan dengan pertanian, seperti musim panen. Di desa bakungan village, the sebleng dance is performed at events related to agriculture, such as the harvest season. Tujuan dan makna Ritual ini memiliki berbagai tujuan, diantaranya. Purpose and meaning Pembersihan desa Tari sebleng dianggap sebagai ritual untuk membersihkan desa dari pengaruh buruk atau roh jahat. The sebleng dance is considered a ritual to cleanse the village of bad influences or evil spirits. Kesuburan Fertility Diharapkan dapat membawa keberkahan dan kesuburan untuk pertanian. It is hoped that it can bring blessings and fertility to agriculture. Pemulihan kesehatan Health recovery Dipercaya dapat digunakan untuk mengobati penyakit atau kondisi tertentu. It is believed to be used to treat certain diseases or conditions. Proses ritual Ritual process Ritual ini biasanya melibatkan beberapa elemen, seperti Tari Tari Penari sebelang akan menari dengan gerakan yang terinspirasi oleh alam dan hewan. Sebleng dancers will dance with movements inspired by nature and animals. Musik tradisional Traditional music Musik pengiring biasanya menggunakan gamelan dan alat musik tradisional lainnya. Ritual pengiring Companion ritual Terkadang ada persembahan atau doa-doa khusus untuk melengkapi ritual. Sometimes there are special offerings or prayers to complete the ritual. Keunikan Uniqueness Ritual Sebleng Sari mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Osing, menunjukkan bagaimana mereka memadukan kepercayaan animisme dengan pengaruh agama lain yang masuk ke wilayah tersebut, seperti Islam. Ritual ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Banyuwangi, menarik perhatian wisatawan dan peneliti yang tertarik dengan tradisi lokal. This ritual remains an important part of Banyuwangi's cultural identity, attracting the attention of tourists and researchers interested in local traditions. Thank you for watching this video, hopefully useful, don't forget to like and subscribe.